Halo citizens di seluruh dunia, kembali lagi bersama Mimin kali Mimin akan membawakan informasi pilihan seputar Manchester City, di antaranya di antaranya gol debut Haalan tumbangkan Bayern, Haalan terkesan dengan sistem latihan Man City Calvin Phillips layak dapat trofi juara, dan Guardiola jamin performa terbaik Haalan dalam 2 minggu So citizen let's talk about it Terima kasih telah menonton! Goal Erling Haalan bawa Manchester City tekuk Bayern Munich Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bayern Munich Goal tunggal Scott Aswan Pep Guardiola dicetak oleh Erling Haalan di Stadion Lambeufeld Amerika Serikat minggu 24 Juli 2022 Scott Aswan Pep Guardiola mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi dari Erling Haalan setelah mendapatkan umpan dari Jack Rallis Setelah gol Erling Haalan, sang pengatur pertandingan memutuskan untuk menunda sementara laga Asalnya pertandingan yang berlangsung di Stadion Lambeufeld Amerika Serikat mengalami cuaca yang buruk seperti hujan, badai, dan disertai petir Setelah cuaca membaik pertandingan pun dilanjutkan Meskipun sempat terhenti terlebih dahulu, Manchester City masih mendominasi permainan Pada menit 40, Erling Haalan bisa saja mencetak gol kedua setelah mendapatkan umpan dari Jack Rallis dari sektor kiri Namun sayang pemain asal Norwegia tersebut tertangkap offside gol tersebut pun langsung dianulir wasit Hingga babak pertama berakhir skor tetapi masih 1-0 untuk keunggulan Manchester City Ketika pertandingan babak kedua baru dimulai, Bayern Munich mencoba membuka serangan untuk menyamakan skor Akan tetap rapatnya pertahanan dari Manchester City membuat Thomas Muller CS kesulitan untuk mencetak gol Hingga pertandingan berakhir skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Manchester City Ini merupakan kemenangan kedua Manchester City di pramusim setelah sebelumnya meraih kemenangan 2-1 mengharapi Klub Amerika Setelah pertandingan Bayern Munich vs Manchester City, skuad asuhan Pep Guardiola akan mengharapi Liverpool dalam laga Community Shield di Stadion King Power pada Sabtu 30 Juli 2022 Pertandingan tersebut sebagai tanda akan bergulirnya Premier League musim 2022-2023 Pemain baru Erling Haaland terkesan dengan kualitas sesi latihan Manchester City Baru bergabung dengan rekan satu timnya awal bulan ini, pemain baru Manchester City, Erling Haaland telah mengungkapkan bahwa dia sudah terkesan dengan kualitas pelatihan di klub Stryker Norwegia diumumkan sebagai pemain City bulan lalu, menyusul transfernya senilai 51 juta euro dari klub Jerman Borussia Dortmund Pemain berusia 22 tahun itu datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi, karena penampilannya bersama mantan klubnya Salah satu alasan utama dibalik keputusan Haaland adalah kesempatan untuk bekerja dengan Pep Guardiola Dengan panggilan telepon antara keduanya dilaporkan menjadi kunci dalam keputusan sang striker Stryker Norwegia kini telah mengungkapkan bagaimana dia beradaptasi dengan metode pelatihan pelatih asal Spanyol itu Serta betapa terkesannya dia oleh rekan satu tim barunya Ini adalah sesi latihan yang bagus Kualitasnya adalah sesuatu yang lain Saya menantikan itu, ini akan menyenangkan Saya telah memikirkan ini sepanjang hidup saya sebenarnya Berlari ke belakang ke waktu dengan sempurna Saya dan ayah saya telah banyak mendiskusikan hal ini dan ketika VAR datang Itu bagus untuk saya karena sebenarnya ada fakta bahwa saya hampir tidak pernah offside Calvin Phillips gabung Main City, Bamford dia pantas untuk pergi dan menangkan piala Bintang Klub Leeds United, Patrick Bamford mengatakan bahwa Calvin Phillips pantas mendapatkan transfer ke Manchester City Phillips memang berkembang pesat performanya sejak dipegang Marcelo Bielsa Dia jadi salah satu gelandang bertahan potensial di Inggris Dan membuat banyak klub besar Premier League mengincarnya City jadi yang beruntung mendapatkan Phillips telah membayar 45 juta pounds kepada Leeds termasuk bonus-bonus Phillips yang baru berusia 26 tahun diproyeksikan jadi pengganti Fernandinho di City Bamford akan senang untuk pergi ke World Cup 2022 Qatar Dengan mantan rekan steamnya di Leeds United, Calvin Phillips Yang telah bergabung dengan juara bertahan Liga Inggris itu Lihat Calvin cara dia bermain dalam 4 tahun terakhir Saya pikir itu mengatakan semuanya ketika dia langsung dipromosikan ke tim Inggris dan menjadi andalan di sana Dia pantas mendapatkan kesempatan ini Dia pantas untuk pergi dan memenangkan piala Dan berjuang untuk piala di semua lini Meski catak gol, Guardiola nilai Haaland masih butuh waktu untuk penampilan terbaiknya Kerja keras baru saja dimulai di tempat latihan Manchester City bagi Erling Haaland Setelah sang striker mencetak gol pada debutnya melawan Bayern Munich Haaland hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk mencetak gol dari jarak dekat di Lambaufeld Green Bay Dan Guardiola senang dengan apa yang dia lihat dari Haaland Tetapi mengatakan City akan bekerja dengan sang striker di tempat latihan untuk melihat seberapa jauh dia bisa meningkatkan tim Dia mencetak gol itu penting, bola seperti ini di depan keeper selalu ada di sana Menit pertama dia membutuhkan lebih banyak ritme, lebih banyak waktu Sudah 40 menit itu bagus untuknya Kami melihat bagaimana dia bereaksi terhadap gangguan yang dia miliki di minggu-minggu sebelumnya Ketika kami kembali, kami memiliki minggu-minggu yang panjang untuk mempersiapkan pertandingan akhir pekan Dan periode ini 2-3 minggu kita akan mendapatkan yang terbaik darinya Dia telah berlatih dengan sangat baik Terlihat seperti pria yang sangat baik, membumi Bukan hanya dia, dia adalah rekrutan penting Tetapi Julian Calvin Steffen, para pemain muda Saya terkesan dengan Josh dan Rico Ketika dia bermain beberapa menit Mereka sangat cerdas, kualitas terbesar dengan bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!